Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel busni busro kali ini saya akan membuat video tutorial pengaturan any case ya atau secara setting any case di HP maupun TV ya ini buku panduan cara mungkin cara menggunakan any case nya langsung kita dapat dari any case nya tetapi lebih simpelnya nonton aja video-video aku banyak cara menggunakan HP apa aja banyak jadi biar gampang masuk aja ke channel gua aja ya ini saya akan memberitahu setting setting hanya buat yang kadang suaranya enggak jadi TV lah atau apa ya kita coba aja ya ini TV nya kita nyalain dulu ini bukan Smart TV ya TV LCD biasa selanjutnya kita klik pengatian settingan di remote-nya terus kita pilih yang HDMI karena kita menggunakan HDMI oke ini any case nya Hai ini tampilan any case nya di TV ini ya buku panduannya biasanya dibawah sini ada HTTP tapi mungkin karena TV nya terlalu kecil jadi tapi tidak kelihatan tapi kadang juga kelihatan kita lihat dulu kita sebelumnya lihat di ini buku panduannya ada kita lihat Ayo kita cari dulu ya ini dia itu ada tulisannya HTTP yang angka itu bakker angka ini ini ya yang akan kita gunakan ya jadi settingannya di sini ya settingan any case nya di ini ada tep biasanya kodenya beda-beda jadi lihat aja di buku masing-masing atau lihat di TV nya kadang ada itu cara memasukkannya kita sebelumnya Oh ya kita sebelumnya nyalain dulu wv-nya ya TV nya ini kan yang aktif masih wv rumahan kita pindah dulu biar yang diaktif any case nya wv ini any case nya aku coba lupakan dulu sandinya biar buat contoh ini kita masuk lagi any case nya ya ini kita masukkan sandi kan kita lihat di TV nya itu sandinya yang itu ya yang peska itu 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi angka 1 sampai 8 kita tulis dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau sudah kita connect saja jadi otomatis TV rumahan atau internet kita mati dan yang nyala any case nya seperti ini jadi yang connect any case nya ya tuh any case nya udah connect kita bisa kembali saja terus kita ke Chrome maaf soalnya mencet kita masuk aja ke Chrome ya ini jadi kita settingnya ada di Chrome ya di Chrome kita ketik saja atau klik saja terus kita tuliskan http nya webnya tadi http kita tulis saja di sini di Chrome nya ental ya kita tulis dulu http sama angkanya ya sama angkanya kita tulis dulu ya nah kita samain tuh http nya sama angkanya aku sembilan tuh kita lihat 1921682031 ya kan udah sama nah kalau udah sama kita ketik go atau tuh ini masuk ke settingnya sepertinya settingnya ya ini settingan any case nya ya ini settingan any case nya ini bisa menggembangkan nih ini internetnya bisa masukkan internet kalau yang menggunakan lebih selanjutnya ketik aja di sini kalau yang ke otomatis katanya ada any case yang otomatis kita masukkan saja di sini ini terus kita ini settingan nya ini ada settingan layarnya HD nya atau banyak sekali di sini jadi jangan lupa masuk ROM buat yang any case nya bermasalah jadi nya di setting di sini bisa kayak suaranya tidak muncul di TV atau lainnya setting aja di sini ya bisa kita pindahkan saja apa selera kita aja di sini banyak sekali seleranya kita pilih film atau video terserah aku pilih video atau bisa terserah atau lebih kalau pengen yang pengaturan ke full juga di sini ada pengaturan ke fullnya atau pengaturan ulangnya pengaturan ulang any case nya ini ya kita bisa pilih coba ini aku klik aja pengaturan ulang any case klik ok kita lihat di layar TV nya ya ke reset otomatis tunggu 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 dulu ya otomatis yang di TV juga ke reset ke pengaturan ulangnya seperti ini ya tunggu saja ini masih memproses di HP nya jadi pengaturan ulang jadi pengaturan reset lagi ke pengaturan ulang ya tapi mau setting apa aja di sini aja ya jangan lupa di Chrome dan konekkan konekkan dulu any case nya seperti ini kita tunggu saja ini masih memproses di HP nya tunggu saja masih memproses ini jangan lupa yang ada yang ada di buku panduan ini ya seperti ini buat masukin settingan di HP nya nah masih memproses ya sebagainya tunggu saja nggak apa-apa ini saja sebenarnya ini sih tinggal kembali saja nggak apa-apa sementing sudah berhasil di sini sementing sudah berhasil di sini sementing sudah berhasil di sini HP mah kembali saja nggak apa-apa coba coba kita sambungkan HP ini ke TV dulu ya buat mencapai kita klik satu tombol di any case nya biar pindah ke kamera cas yang on cara menyambungkannya lupa itu sambungkan seperti ini kalau yang biasanya ada yang suaranya nggak ada di TV di TV suaranya diem aja bisa di setting juga di prom tadi ya jadi jangan takut oke sudah berhasil ke TV terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih